Selamat pagi adik-adik, shalom adik-adik semuanya. Senang sekali ya Lause, hari ini kita dapat menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Hari ini Lause Fani dan Lause Lili yang akan menemani adik-adik. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan kita akan menaikkan pujian kita di dalam baik Allah. Kita bernyanyi dalam sikap berdoa. Kita di dalam baik Allah Harus dengar rendah hati Karena menurut firmannya Yesus di dalam lemak dia Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami berkumpul untuk beribadah bersama-sama sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, kita bersyukur ya karena setiap harinya Tuhan berikan berkat yang luar biasa buat kita. Kita diberikan kesehatan, kita juga diberikan hari baru setiap harinya. Nah, kita mengajak adik-adik semuanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah berkhianat kami setiap hari. Matahari bersinar. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah berkhianat kami setiap hari. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Matahari bersinar. Rasa, kita juga senang sekali karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengasih kita, Allah yang besar. Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh, oh. Dunung miliknya, sungai miliknya, pintang-pintang cintaannya. Oh, oh. Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Oh, oh. My body so big, so strong, and so mighty there. Thank you, my body. Oh, oh. My God it's so big, strong and so mighty, there's nothing my God it's so big, strong and so mighty, there's nothing my God it's so big. Oke adik-adik kita lanjut ibadah kita, kita akan membacakan hukum kasih bersama-sama. Adik-adik berdiri di rumah ya dan baca hukum kasih bersama-sama dengan memakai gerakan. Kita mulai. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke kita lanjut ibadah kita, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Gimana caranya ya seh persembahannya? Iya. Masih ingat kan ada dua cara ya? Iya. Cara pertama kumpul persembahannya diamplop dan disimpen. Dan tunggu sampai ibadahnya di gereja adik-adik boleh membawa persembahan tersebut. Yang kedua gimana caranya? Adik-adik bisa minta tolong ke papa mama untuk transfer melalui scan barcode yang ada di layar. Jangan lupa ya kalau pakai transfer harus ada kode 1 di belakangnya. Oke kita lanjut. Kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan menyanyikan beri syukur. Bisa syukur, bisa syukur, bisa syukur, bisa syukur, bisa syukur. Panjakan doamu setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik kita akan berdoa atas persembahan yang telah kita berikan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan terima kasih sudah mendengarkan puji-pujian kami. Juga terima kasih sudah mau menerima persembahan yang kami berikan yang sedikit ini. Tuhan pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan pakai juga tangan-tangan yang mengelola supaya dapat menggunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanami hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berluar. Tuhan ku dengar, ku tanami hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berluar. Tuhan ku dengar, ku dan berluar. Tuhan ku dengar, ku dan berluar. Tanya kepada kalian, kalau adik-adik lagi asik bermain, lalu kata mama, sekarang waktunya untuk makan. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Tentu adik-adik harus simpan mainannya dan pergi makan. Sebelum makan, apa yang adik-adik lakukan? Kita berdoa dulu. Nah, itu tandanya adik-adik anak yang menurut. Terus adik-adik lagi asik nih, bermain lari sana, lari sini. Oh, bermain dengan senang ya. Tapi, apa kata papa? Stop! Sekarang waktunya adik-adik harus istirahat, harus pergi bobok. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Tentu adik-adik harus berhenti, tidak boleh dari lagi sana sini. Nah, sekarang adik-adik harus pergi sikat gigi, tukar bajunya. Terus adik-adik harus pergi bobok. Oh, tapi sebelum bobok, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Itu tandanya adik-adik anak yang nurut, nurut kepada papa dan mama. Adik-adik, sekarang waktunya langsung mau cerita firman Tuhan. Nah, langsung cerita firman Tuhan dari Alkitab. Dari kitab kejadian. Maria, adik-adik sebelum kita mendengar cerita Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang waktunya saya mau mendengarkan cerita Tuhan. Tolong losu yang bercerita dan tolong setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami hati yang tenang, duduk dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada zaman dulu Allah melihat kepada ciptaannya. Allah melihat tidak ada satupun yang berbuat baik, satupun tidak ada. Mereka semua berbuat sesuka hatinya. Mereka suka mengejek temannya, memukul temannya, tidak nurut orang tua. Suka marah-marah, mereka berbuat sesuka hatinya. Adik-adik seperti yang digambar ini. Karena itu Allah melihat sealah tidak suka, Allah tidak senang. Adik-adik, karena itu Allah mau menghukum manusia di dunia ini. Allah mau memberikan air yang banyak, hujan yang lebat sekali. Nah, adik-adik, semua manusia, binatang di bumi akan mati semuanya. Karena Allah mau menghukum dengan memberi air dan hujan yang banyak sekali. Tapi ada satu orang yang Tuhan mau selamatkan. Siapakah orang itu? Nah, adik-adik, orang itu adalah Nuh. Siapa adik-adik? Itu namanya Nuh. Allah melihat Nuh orang yang benar. Walaupun orang-orang waktu itu berbuat jahat. Tapi Nuh hidup dekat dengan Allah. Nuh suka berdoa. Nuh melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Nuh seorang yang taat kepada Allah. Nuh, aku mau menghukum dunia ini dan segala yang ada di dalam dunia ini. Karena itu, kamu harus membangun sebuah batra. Sebuah batra yang besar sekali. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Batranya bertingkat, ada bagian bawah, tengah, dan atas. Wah, adik-adik, Tuhan memberitahukan kepada Nuh dengan teliti sekali. Nah, kapalnya besar sekali ya. Batranya besar sekali. Adik-adik lebih besar dari rumah kita. Apa itu batra adik-adik? Batra adalah kapal yang besar sekali. Lebih besar dari rumah kita. Nuh pun mulai bekerja. Seperti yang Allah perintahkan. Nuh menurut dan taat kepada Allah. Hei Nuh, apa yang sedang kamu lakukan? Hahaha Nuh, kamu bangun batra, bangun kapal. Katanya mau banjir. Lihat itu, langit cerah. Hari terang benderang, mana mungkin hujan. Hahaha Nuh kamu, Nuh Nuh. Ih Nuh, Nuh apa gak salah Nuh? Kamu bangun kapal di atas tanah yang kering? Hahaha, ya bener ya. Aneh Nuh itu ya. Kok bangun batra, bangun kapal di atas tanah yang kering? Iya, coba aja nanti kita lihat teman-teman. Apa bener? Bisa datang hujan, bisa banjir. Yuk teman-teman, ayo kita pergi. Jangan biarin Nuh. Nuh tidak peduli dengan ejekan orang-orang yang di sekitarnya. Nuh tetap percaya dan taat kepada Allah. Adik-adik, batra pun selesai. Nah, Allah menyuruh Nuh dan istrinya, anak-anaknya, istri anak-anaknya masuk ke dalam batra. Juga binatang-binatang sepasang-sepasang. Allah menyuruh Nuh untuk masukkan ke dalam batra yang sudah selesai ini. Dan juga makanan untuk Nuh mereka makan. Nuh pun taat dan percaya kepada Allah. Adik-adik, kemudian Allah sendiri yang menutup pintu batranya. Nah, adik-adik hujan pun turun, turun, turun dengan lembatnya. Berapa hari adik-adik hujan turun? Empat puluh hari, empat puluh malam. Hujan turun dengan drasnya. Gunung pun tenggelam. Rumah dan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya tenggelam. Adik-adik, bagaimana dengan orang-orang di luar batra itu? Mereka pun mulai memanggil-manggil. Nuh, Nuh, tolong kami, kami binasa. Tapi adik-adik, Nuh tak dapat menolong mereka. Karena Allah sendiri yang menutup pintu batranya. Adik-adik, Nuh bersama istrinya, tiga orang anaknya, dan tiga orang mantunya. Jadi berapa semuanya adik-adik? Delapan orang. Mereka semuanya di dalam batra, mereka aman semuanya. Mereka selamat. Demikianlah Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tidak ada satupun orang di dunia ini, di muka bumi ini yang selamat. Hanya Nuh bersama istrinya, dan ketiga anaknya, juga ketiga mantunya. Karena Nuh percaya dan taat kepada Allah. Nah, kita sudah mendengar cerita Nuh. Nuh dan keluarganya selamat. Bagaimana dengan kita, Nuh percaya dan taat kepada Tuhan, Nuh boleh selamat. Kita, kita juga boleh selamat. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menerimanya sebagai juru selamat. Dan Tuhan kita, kita berdoa mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yuk adik-adik, kita sekarang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Ya adik-adik, nah bagaimana caranya kita boleh percaya pada Tuhan Yesus? Kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dengan berdoa. Mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita mau percaya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi juru selamat saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau menghafal ayat Alkitab. Yaitu, maksmur 53 ayat 4. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, adik-adik, kita akan mewarnai gambar batra. Ya, apa yang harus disiapin adik-adik? Yaitu, print gambar yang sudah lausekirim ya. Kemudian, gunting, lem, dan pinsil warna. Nah, adik-adik, kita terlebih dahulu mewarnai gambar batra ini. Adik-adik, warnain yang rapi ya. Jangan keluar garis. Kemudian, kita akan menggunting. Gunting garis pinggiran gambar ini. Adik-adik, minta bantu mama untuk menggunting. Setelah itu, kita akan menggunting gambar lingkaran-lingkaran di luar batra ini. Nah, ini juga hati-hati mengguntingnya ya, adik-adik. Gunting yang rapi. Satu persatu digunting. Kemudian, hasil guntingannya, kita tempel ke gambar batra-nya. Yang besar, lingkaran besar. Kita tempel ke lingkaran yang besar, yang kecil. Kita tempel ke lingkaran yang kecil. Nah, adik-adik, seperti ini. Sudah jadi ya, gambar batra-nya yang sudah diwarnai. Adik-adik masih ingat? Lalu, seserita. Ala perintahkan nu untuk masukkan binatang sepasang-sepasang ke dalam batra. Nah, ada jerapa, gajah, buru, singa, kambing, rusa. Nah, adik-adik, dan banyak lagi binatang yang lainnya. Mereka masuk ke dalam batra bersama nu dan keluarganya. Sampai di sini, adik-adik, aktivitas kita. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Nah, minggu depan kita ketemu lagi. Kita tetap online sekolah minggu. Tapi, minggu depan kita ada acara khusus. Nah, apa ya adik-adik acara kita? Kita ada perjamuan kasih. Karena minggu depan, tanggal 30 Januari, minggu kelima. Nah, adik-adik, kita akan makan bersama secara virtual. Apa saja makanan yang ada di rumah adik-adik. Boleh biskuit, boleh roti, boleh kue. Kita makan dengan senang hati bersama-sama. Nah, hari ini apakah ada adik-adik yang baru pertama kali ikut Zoom Sekolah Minggu? Nah, kita sambut mereka ya adik-adik dengan senang hati. Jangan lupa, minggu depan, Zoom Sekolah Minggu kita 10.45. Adik-adik, kita semua hadir ya. Nah, kita semangat ikut ibadah Zoom Sekolah Minggu. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga, uji terima kasih. Bapak, di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah mengikuti Sekolah Minggu. Tuhan, tolong kami apa yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong agar simpan di dalam hati kami. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Inam Surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, Sekolah Minggu kita sampai di sini. Semuanya bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Alahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Alahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. Alahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia. My body so big, so strong and so mighty there's not in my life here. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!